Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kuliah umum ini juga merupakan kuliah umum terakhir di tahun 2021 ya, Pak Sepli ya, kalau tidak salah. Jadi nanti kita akan mendengarkan materi dari nama sumber kita siang hari ini, yaitu Pak Mirza Delia Devanasia, S.R.S.M.N. Beliau adalah doctoral student Ohoku University, yang akan nanti dipandu oleh moderator kita, yaitu Bu Dr. Ari Widyati Purwanti Asning, S.T.M.A.P.R.P. Kita sudah berada di Zoom ini juga, Pak Mirza, tapi sepertinya masih men-setting background ya, Pak? Ya, saya setting sebentar. Iya, enggak apa-apa, Pak. Masih ada rangkaian acara pembukaan. Nah, jadi pembukaan ini nanti akan dilanjutkan setelah ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Khafi ayat 103-107 oleh Muhammad Hafiz, mahasiswa rektur UMJ Angkatan 2019 ya, Hafiz ya. Terus sambutan Kaprodi dari Bapak Kaprodi yang paling ganteng, Pak Lutfi Prayogi, S.R.S.M.U.R.Plan. Dan selanjutnya nanti akan dipandu oleh Bu Ari untuk memulai materi utama kuliah umum dari Pak Mirza. Nanti setelah materi disampaikan, akan ada sesi tanya-jawab dan juga resume yang akan dipandu oleh Bu Moderator. Setelahnya, jangan kemana-mana, karena dari para penanya akan dipilih ya. Ada beberapa penanya terpilih yang akan tekan hediah gitu ya. Doar price di akhir, nanti akan saya umumkan. Jadi jangan kemana-mana dulu setelah sesi kuliah umum utamanya berakhir gitu. Setelah itu nanti kita ada dokumentasi bersama dan penutup. Demikian rangkaian acara yang akan dilaksanakan siang hari ini. Untuk Muhammad Hafiz, apakah sudah di sini ya? Sudah hadir, Bu. Oke, Alhamdulillah. Oke, masuk ke rangkaian acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran untuk memulai kuliah umum siang hari ini. Monggo, Saudara atau Ananda Muhammad Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kubahatah. selamat menikmati Terima kasih kepada Nanda Muhammad Hafiz yang sudah membacakan ayat Al-Quran dengan begitu merdu ya semoga Hafiz yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT oke kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu sambutan Pak Prodi dari Bapak Lutfi Prayogi Monggo silahkan Pak Lutfi ya Pak Yogi ya terima kasih Bu Fitri Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang yang terhormat narasumber kuliah umum siang ini Bapak Mirza Delia Debanastia yang saya hormati Bu Ari Bu Fitri, Pak Sepli, Pak Cundi, Mas Melik dan segenap dosen dan tenaga pendidik arsitektur UMJ yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati Bapak Ibu peserta kuliah umum lain yang saya hormati Prof Yosef Priyotomo yang begitu setia menghadiri dan memperkaya kuliah umum kami dan yang tentu saja saya sayangi dan banggakan seluruh mahasiswa arsitektur UMJ peserta kuliah umum Pertama tentu saja saya berterima kasih kepada kawan saya Pak Mirza Delia Debanastia atas kesediaannya untuk berbagi di program studi arsitektur UMJ tadi Bu Ari bilang saya satu angkatan dengan Pak Mirza sebetulnya saya 2007, Pak Mirza 2008 tapi itu kan dulu waktu S1 sekarang pendidikan selanjutnya Pak Mirza lebih maju karena sedang menjalankan doktoral beliau bagi saya beliau luar biasa karena beliau adalah mahasiswa doktoral di Itohoku University sekaligus seorang barista jadi multitalenta di tengah kehebohan dan mungkin ketidaknyamanan karantina di Wisma Atlet setelah datang dari Jepang beliau menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita kami berterima kasih untuk itu topik yang akan beliau sampaikan pada siang ini adalah nilai-nilai vernacular dalam arsitektur kontemporer Jepang sebuah topik yang menarik yang akan memperkaya kita dan akan melengkapi berbagai topik kuliah umum yang telah kita laksanakan sebelumnya semoga kedepannya kita bisa mendapatkan lebih banyak pembicara dari berbagai bagian dunia agar wawasan kita semakin luas topik yang beliau sampaikan sangat Jepang sekali ya dan beliau yang saya kenal sehari-hari pasti berbahasa Jepang memiliki banyak rekan orang Jepang dari keluarga maupun dari studi serta kerja sehari-hari dan lain-lain karena itu saya cukup yakin yang akan beliau sampaikan akan sangat kaya dan bermanfaat karena yang beliau sampaikan bukan sekadar sesuatu yang didapatkan secara akademik dari pendidikan atau dari penelitian melainkan juga sesuatu yang memang dialami sendiri sehari-hari sebagai informasi kuliah umum ini adalah adalah penutup dari rangkaian kuliah umum semester ini yang dibiayai dengan dana hibah program kompetisi kampus merdeka dari Kemendiput Ristek semoga Prodi Arsitektur berkesempatan untuk mendapatkan dana hibah tersebut lagi di tahun depan dan tahun depannya lagi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bukan hanya untuk sivitas akademika arsitektur UMJ termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan melainkan juga untuk fakultas teknik UMJ dan juga masyarakat luas di kota Sendai angin mengirim pesan hingga Jakarta datangnya pesan ilmu yang mencerahkan dan menyenangkan musim berganti agar datang kembali bukan terakhir bila hibisa bilih hak bila hibisa bilih hak fasta bikla khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kok tumben sedikit Pak Oke, terima kasih Pak Yogi atas ular-ularnya dan pantunnya yang selanarik kita langsung saja menuju acara inti kita yaitu penyampaian materi oleh Pak Mirza Delia dengan tajuk Nilai-nilai Fernakular dalam Arsitektur Kontemporer Jepang yang berikutnya akan dipandu oleh Ibu Moderator yaitu Ibu Dr. Ari Widyati Purwanti Asni kepada Ibu Ari monggo dipersitakan terima kasih Ibu Fitri atas pengantarnya terima kasih Pak Yogi atas kesempatannya terima kasih kepada Mas Mirza saya nyebutnya Mas Mirza saja masih muda kebetulan Mas Mirza ini adik kelas saya jauh bukan adik kelas sih anak kelas ya kalau dibilang bedanya jauh sekali kita sama-sama di UI Mas ya oke sebelum dimulai acara mungkin akan saya sedikit sampaikan CV singkat dari Pak Mirza eh Mas Mirza ya saya mau bilang terima kasih juga nih sama Prof Jospri ya setiap kuliah umum selalu setia hadir benar kata Mas Yogi ya terima kasih Prof Jospri sudah hadir nggak bosen-bosen ya di kuliah umum kita ya semoga mendapat pencerahan juga Pak Jospri mungkin bisa menayangkan wajah supaya yang lain juga bisa melihat yang belum kenal sama Prof Jospri nih Prof Pak Nibiro Tunggu dulu di kuliah umum ini saya lihat juga ada Mbak Mira nih Mira Siregar beliau adalah teman kuliah saya juga di S1 UI ya angkatan 90 ya kelasnya Mas Mirza juga oke saya akan bacakan CV singkat Mas Mirza ya nama lengkapnya adalah Mirza Delia Devanastia susah banget namanya ya menyelesaikan studi di Arsitektur Universitas Indonesia ya pada tahun 2013 dengan gelar Sarjana Arsitektur dan kemudian melanjutkan program magisternya di Tohoku University Jepang ya dengan menyandang gelar Master of Engineering dengan beasiswa LPDP dan kemudian melanjutkannya dengan beasiswa membuka gel susu ya saat ini beliau sedang menempuh studi lanjut sebagai mahasiswa program doktoral di kampus yang sama yaitu Tohoku University Sendai, Jepang dengan beasiswa dari JGCS Foundation kalau ngeliat ada satu lagi nih dia sebagai research student kalau nggak salah ya saya baca di CV-nya kalau lihat dari paparan CV-nya saya mikirnya ini anak seneng banget ya kuliah ya kayaknya ya seneng sekolah gitu ya bagus lah ya aktivitas profesional Mas Mirza ini dalam berbagai kegiatan diantaranya banyak sekali saya lihat diantaranya adalah student internship ya pada Endo Suhey ya arkitek institut di Osaka tahun 2012 kemudian di junior arkitek pada Adi Wiswakarma 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 Desantara Jakarta pada tahun 2013 sampai 2015 kemudian junior arkitek pada PT Paren PT Perencana Jaya Jakarta ini mahasiswa kita banyak loh yang dari Perencana Jaya Mas Mirza udah pada lulus terus kemudian sebagai researcher arkitek juga di Leptania Jakarta bahkan sempat menjadi barista pada Doktor Coffee di Sendai dan Uber Eats juga delivery partner pada Uber Eats Jepang di Sendai hebat ya kalau dilihat dari sempat-sempatnya kuliah dokter jadi barisa dan Uber Eats terus kemudian beberapa publikasi buku diantaranya saya lihat ada tiga buku dua diantaranya merupakan hasil dari studi ekskursi kalau nggak salah yang pertama adalah Banjar Sungai Architecture pada tahun 2010 kemudian Alone Living Celebration tahun 2011 dan yang terakhir adalah Ragam Pesona Kalimantan Barat pada tahun yang sama yaitu di 2011 hobinya banyak kalau saya baca di CV-nya dari mulai bersepeda berpetualang menggambar dan juga menghasilkan berbagai artworks baik secara manual maupun digital oke saya nggak akan berlama-lamba dan berpanjang lebar kita mungkin dengarkan secara langsung baik pengalaman mungkin paparan dan lain sebagainya atau sebagian penelitian dari Mas Mirza ini silahkan Mas Mirza bisa dimulai paparannya terima kasih Bu Ari atas apa ya penjelasan CV saya jadi ya apa sedikit mungkin sebelum dimulai ke materinya sedikit background aja jadi ya saya sekarang sedang kuliah S3 Arsitektur di Tauk University terus tadi oh ya saya dan Kak Yogi saya manggilnya Kak Yogi dari dulu manggilnya Kak Yogi ya jadi saya itu juniornya Kak Yogi terus suatu hari ketika saya sedang mau berencanakan pulang ke Indonesia tiba-tiba dihubungi sama Kak Yogi untuk mau nggak isi materi saya pikir kalau senior ngontak ini saya harus ngihain kalau senior minta sesuatu apalagi ini Kak Yogi jadi yaudah saya alat kalau nggak ya mas oh iya nanti ke alat saya hormat Kak senior nomor 1 senior selalu benar nah itu nomor 2 jika senior salah kembali ke nomor 1 iya nanti mungkin apa ya pembahasannya jangan jangan dianggap kayak kuliah yang serius berat tapi ini kita membahas yang santai aja kita ngobrol mungkin nanti akan lebih banyak sesi diskusinya dibanding saya ngasih paparannya terus ya melanjutkan yang tadi saya di Toku University dari S2 S2 memang saya mendapatkan beasiswa membuka gabusyo tapi sejak mulai S3 di 2019 saya tidak ada beasiswa itu tadi alasannya kenapa saya nyambi jadi barista sama sambil overage jadi saya bisa begitu karena kuliah S3 itu lebih kalau di Jepang itu kelasnya sangat sedikit dan waktunya difokuskan untuk riset riset-riset pribadi jadi bisa lebih bebas mengatur waktunya alhamdulillah sekarang sudah ada beasiswa jadi jadi sekarang saya sudah enggak jadi barista sama overage lagi oke nanti nah yang sekarang saya ingin paparkan itu adalah saya diminta sama Kak Yogi ini untuk ceritain tentang Jepang arsitektur di Jepang yang terkait sama pengalaman sebagai pengalaman riset saya juga selamat di Jepang sebentar saya share screen saya kelihatan kelihatan enggak ya slide-nya kelihatan apakah terlihat sudah terlihat oke jadi saya mulai presentasi kali ini saya kasih judul nilai vernacular dalam arsitektur kontemporer Jepang kenapa nilai vernacular karena riset yang saya lakukan di Jepang itu kaitannya sangat erat dengan arsitektur tradisional dalam hal ini fokus utamanya ke vernacular nah ini saya di Tohoko University itu ada di bawah bimbingan profesor Taro Igarashi namanya dari Taro Igarashi Laboratori di arsitektur sendiri mungkin kalau di antara Jepang dan Indonesia agak beda ya jadi di Jepang itu kita setiap profesor itu punya labnya sendiri dan di arsitektur ada lima profesor salah satunya Taro Igarashi Sensei ini Igarashi Sensei ini ketertarikannya di arsitektur sangat apa ya sangat besar dan beliau sudah menelurkan banyak buku-buku tentang arsitek juga yang beliau sebagai penulis utamanya dan beliau ini sebenarnya ruang lingkupnya gak hanya terbatas soal arsitektur tradisional tapi lebih ke arsitektur semua era dan selain sebagai pengajar di Tahu University tapi beliau juga dikenal sebagai kritik kritikus arsitek di Jepang jadi kalau di Jepang kalau ke Jepang terus nanya siapa kritikus arsitek yang paling top semua orang akan nyebut beliau ini Profesor Taro Igarashi nah di dalam Taro Igarashi Lab ini kita punya budaya namanya Zemi Trip Zemi Zemi itu bahasa Jepang artinya seminar trip itu perjalanan jadi semacam kita pergi ke berbagai tempat untuk melihat arsitektur ekskursi eksekursi melihat arsitektur ke berbagai tempat ini sejarahnya itu lumayan panjang yang saya ikuti Zemi Trip itu dari 2016 dari sebelum saya berangkat ke Jepang untuk pelihat di bawah beliau hingga terakhir itu 2019 setelah itu gak ada lagi karena COVID jadi gak bisa pergi-pergi nah 2016 beliau pernah ke Indonesia saat itu saya menemani beliau untuk keliling melihat berbagai projek-projek oleh arsitektur lokal kita di Indonesia terus 2017 saya gabung lalu ada berbagai trip di sini dari Hiroshima Kyoto Yokohama maaf Tokyo dan Yokohama lalu Kyoto beliau pernah ke Vietnam juga lalu terakhir juga ke Tokyo lagi sebelum kemudian pandemi nah ini yang saya sharing di sini lebih ke pengalaman apa yang di saat di saat tiap trip itu ke arsitektur mana aja dan apa sebagian dari projek-projek yang menarik ini yang akan saya share di sini tapi sebelum itu mungkin saya perlu sedikit cerita tentang background riset saya sendiri kenapa kemudian membahas kenapa kemudian membahas tentang arsitektur tradisional riset saya ini riset dari S2 saya dan masih berlanjut sampai sekarang itu tentang perubahan bentuk rumah yang terjadi di Indonesia tapi fokusnya di Pulau Sumba dan saat itu saya ke selama dua tahun saya bolak-balik Jepang Indonesia ke Sumba dan disana saya ke enam desa untuk melihat untuk mengambil sampel data-data rumah yang ada di enam desa tersebut nah ini sebenarnya hal menarik yang saya temukan saat itu yaitu rumah-rumah tradisional di Sumba itu banyak yang ternyata terbagi atas dua bagian utama yaitu rumah yang merah itu rumah utama dan yang kedua yang kuning itu adalah area-area yang merupakan tambahan yang ditambahkan secara bertahap dan turun-temurun nah ini saat itu di tesis saya saya ngambil enam sampel dan saya bahas lebih detail di dua sampel contohnya adalah seperti ini ada rumah di Wai Lelung yang dia itu ada perubahan dari tahun 1984 yang masih sederhana di sebelah jadi disini lalu yang terakhir tahun perubahan terakhir di tahun 2017 saat itu yang ada additional house additional structure sama rumah utamanya pun sudah berubah interiornya dan ini menarik karena berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah dan juga komunitas di kampung tersebut disini saya bikin listnya ada perubahan apa aja yang terjadi di tahun berapa aja dan alasannya kenapa apa saja yang berubah dan sebagainya dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa ini ada yang saya warnain ini adalah hal-hal yang perubahan yang sangat drastis yang terjadi dan menghubungkan antara alasan-alasan tersebut dengan perubahan itu misalnya seperti ini ketika agama berubah dari agama tradisional mereka marapu ke agama Kristen hal-hal yang terkait dengan marapu itu harus dihilangkan misalnya perapian yang di tengah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara adat itu harus dihilangkan namun karena perapian di tengah itu juga berfungsi sebagai dapur sehingga kalau dihilangkan maka dia akan hilangkan dapur oleh karena itu mereka harus membuat dapur tambahan di samping rumahnya seperti itu dan ada juga yang menambahkan kamar karena ada anak yang baru lahir ada keluarga yang ada anggota keluarga yang bertambah sehingga ruang-ruang itu berubah dan itu terjadi secara dinamis dari tahun ke tahun seperti ini nah ini sebenarnya bisa terjadi hal-hal seperti ini itu umum terjadi di masyarakat tradisional kita karena ada ada buku menarik oleh Bernard Rudofsky yaitu Architecture Architecture Without Architect bahwa ya di banyak masyarakat tradisional itu banyak orang-orang yang memiliki ilmu ilmuwan untuk membangun rumahnya sendiri karena ya memang tradisi membangun rumah itu biasa dilakukan secara gotong-royong semua orang ikut serta sehingga ya ketika ada kebutuhan yang bertambah di rumahnya dia bisa membongkar atau menambahkan ruang sendiri-sendiri tanpa harus ada seorang profesional seperti arsitek dan ini terjadi di banyak tempat di Indonesia gak hanya di Indonesia sebenarnya tapi di luar di luar negeri juga yang tradisional di masyarakat yang tradisional nah tapi belakangan fenomena yang terjadi di Indonesia ini lumayan menarik karena mulai ada banyak faktor-faktor eksternal yang masuk seperti anak-anak mudanya yang mulai bersekolah dan menerima pendidikan yang lebih tinggi ada teknologi-teknologi yang masuk juga ini lumayan menarik di apa di atap rumah tradisional seperti ini tiba-tiba ada parabola itu sesuatu yang agak unik lalu kemudian ada mas apa karena adanya pengetahuan baru pengetahuan akan material-material baru yang juga didorong oleh masalah-masalah yang ada soal material lama misalnya pohon yang gak lagi mudah ditemukan atau alang-alang yang udah gak ada habis itu membuat orang-orang harus beralih ke material yang lebih baru lagi dan material yang lebih baru itu butuh pengalaman dan pengetahuan yang tidak semua orang bisa menguasainya sehingga orang-orang yang tadinya bersekolah tersebut kembali ke kampungnya lalu yaudah mereka muncul sebagai orang-orang yang profesional bisa dibilang sehingga bisa muncul bangunan-bangunan seperti foto di bawah ini yang dia bentuknya masih asetektur tradisional tapi menggunakan material yang sama sekali baru nah itu singkat cerita tentang yang saya lakukan di Indonesia nah kemudian saya coba mengajak teman-teman untuk melihat apa yang terjadi di Jepang dalam hal kasus yang kurang lebih sama nah disini bangunan tradisional di Jepang itu biasanya dibagi diklasifikasi atas dua jenis yaitu yang pertama jinja shrine yang kedua minka atau house shrine teman-teman tidak tahu itu bangunan yang digunakan untuk beribadah dan minka itu untuk rumah-rumah berbadi seperti itu nah untuk shrine sendiri Jepang melakukan mempertahankan nilai-nilai ketradisionalannya dalam shrine itu melalui preservation preservation itu kemudian dibawahnya itu dalam bentuk dibikin museum atau yang jenis kedua adalah yaudah apa kalau misalnya seperti shrine ini dia tetap ada di sana ada yang memaintain dan fungsinya berlanjut tetap ada orang-orang yang datang untuk melakukan pilgrimage untuk beribadah di sana dan orang-orang yang datang itu kemudian nanti memberi uang sumbangan dan sebagainya untuk maintenance dari si rumah tradisional dan biasanya jinja atau shrine ini tidak bisa sembarangan di diubah fungsi atau kalau mau merenovasi pun tidak gampang karena hanya orang-orang yang memiliki lisensi tertentu yang berhak untuk merenovasi bangunan jinja ini sementara mingka nah untuk mingka ini ada dua jenis juga yang pertama preservation dalam bentuk museum dan yang kedua direnovasi untuk kemudian ditambahkan fungsi baru untuk adaptif use nah tapi sebelum lanjut lagi saya ingin membahas tentang saat ini di Jepang itu ada masalah old house rumah-rumah tua yang mungkin beberapa tahun belakangan teman-teman sering melihat kalau lagi bosing ada berita-berita semacam banyak rumah yang dijual murah rumah-rumah tua yang dijual murah di Jepang atau yang terbengkalai nah itu itu beneran terjadi dan bisa di bisa diperkirakan sebabnya itu adalah dua hal ini yang pertama itu ada economic bubble yang pecah yang nanti akan saya jelaskan yang kedua itu adalah ada penurunan populasi yang mengakibatkan jumlah orang tua sangat banyak di Jepang saat ini dan orang-orang yang muda sangat sedikit nah Jepang Jepang itu pernah mengalami masa kejayaan perekonomian di tahun 80-an sampai tahun 90-an jadi satu dekade di mana mereka ekonominya sangat meningkat drastis di saat itu banyak perusahaan Jepang yang produk-produknya itu laku di pasaran luar negeri dan juga di dalam negeri sehingga ekonominya meningkat lalu GDP-nya GDP-nya masyarakatnya juga meningkat drastis tapi kemudian di tahun 1990 itu tiba-tiba economic bubble itu pecah burst yang kemudian yang kemudian mengakibatkan banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan orang yang tadinya kaya mendadak tiba-tiba jadi miskin mendadak lagi dan itu Jepang sampai sekarang sampai 2022 ini 2021 maaf sampai sekarang ini belum bisa dibilang belum berhasil recover atau belum bisa GDP-nya meningkat lagi sampai ke level yang sudah pernah mereka raih di akhir tahun 90-an itu sementara problem yang kedua itu adalah masalah tentang jumlah populasi yang berkurang yang diakibatkan oleh kalau di sini dilihat grafiknya itu di sekitar tahun pertengahan ya sekitar tahun 75-an jumlah orang yang menikah itu sebenarnya semakin meningkat tapi sampai titik di tahun 75 itu tiba-tiba banyak anak-anak muda Jepang yang memutuskan untuk tidak menikah dan itu terus menurun sampai sekarang sehingga efeknya adalah sangat sedikit jumlah kelahiran itu semakin menurun sehingga sekarang ini bisa dibilang bahkan jumlah orang yang memasuki usia tua itu jauh lebih banyak daripada anak-anak yang muda ini menciptakan masalah karena Jepang itu dia punya apa ya pemerintahnya itu memiliki semacam sistem asuransi dimana kehidupan orang-orang tua itu dijamin oleh yang namanya Nenkin Nenkin itu semacam asuransi usia tua asuransi usia tua itu diambil dari pajak orang-orang yang masih usia produktif sehingga mereka orang-orang tua dulu ketika masih muda mereka kerja lalu mereka membayar pajak dari pajak itu sekian persen dipotong untuk masa tuanya yang kemudian di masa tua itu mereka bisa ngambil untuk kehidupan mereka nah tapi sekarang masalahnya karena anak mudanya sangat sedikit usia produktifnya itu sangat sedikit sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bisa membiayai orang-orang tua ini karena pajaknya juga pemasukan pajaknya sangat sedikit pada akhirnya efeknya pada asitektur atau properti rumah itu adalah di satu sisi efek dari ekonomi bubble yang pecah itu ada banyak sekali rumah-rumah yang dibangun pada masa dekade 80-90-an yang tiba-tiba terbengkalai karena dulu orang punya kekuatan untuk membeli itu tapi kemudian jatuh miskin sehingga tidak bisa memaintain rumah tersebut sementara Jepang itu pajak propertinya sangat mahal sehingga daripada mereka apa namanya tetap tinggal di sana dan income juga sedikit dan tidak bisa memperpajak akhirnya mereka memutuskan untuk menjual tapi problemnya kemudian ketika GDP satu negara sama-sama turun mereka jual murah mereka jual rumah semurah apapun tidak ada yang mampu untuk membeli sehingga banyak sekali kalau ke daerah-daerah terbentu yang merupakan yang di tahun 80-90-an itu dibilang New Town New Town yang terbengkalai itu sangat banyak sekarang sementara efek dari population decline itu adalah orang-orang tua di sebelah kanan itu misalnya ada yang punya orang tua tinggal di desa namun kemudian orang tua tersebut meninggal karena usia tua misalnya tapi anak-anaknya cucu-cucunya tidak ada yang bisa merawat rumah tersebut dan akhirnya kebanyakan yang kebanyakan memutuskan untuk antara menjual menjual tapi lagi-lagi tidak laku atau yaudah orang tuanya meninggal dan dibiarkan begitu saja tanpa perawatan sehingga banyak yang seperti ini nah bisa jadi masalah-masalah tersebut yang saya sebutkan tadi itu cuma terjadi di area rumah rumah pribadi tapi tidak terjadi di jinja atau shrine alasannya ya karena shrine itu publik kadang ada beberapa shrine yang government dimiliki oleh pemerintah pemerintah daerah sehingga maintenance-nya itu terjamin dan proses maintenance itu terbilang lebih mudah karena ada yayasan yang mengatur atas cost-nya keuangannya serta ada networking dari arsitek-arsitek yang bisa diminta bisa dikontrak untuk membetulkan shrine tersebut lebih mudah lagi untuk kuil-kuil yang nilai historisnya tinggi sehingga oleh pemerintah ditentukan sebagai kuil yang masuk ke dalam heritage project jadi itu lebih bisa lebih terjaga lagi sampai sekarang dan kualitas bangunannya masih seperti seperti zaman dulu mereka kalau pun merenovasi atau mengganti bagian yang rusak itu juga masih melakukannya dengan cara-cara lama itu terus cara-cara lama tersebut terus digunakan kembali dilakukan kembali tujuannya juga untuk mempertahankan pengetahuan untuk membetulkan kuil sementara yang untuk yang minta ini yang housing ya karena private ownership itu lebih susah untuk dimaintain ketika tidak ada uang ya sudah terpaksa dijual atau terbengkalai begitu saja nah kemudian cara-cara mempertahankan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dan arsitek-arsitek Jepang untuk rumah-rumah yang sifatnya tradisional ini untuk mempertahankan kualitas dari rumah ini salah satunya itu adalah yang pertama tadi dengan cara membuat museum tapi museum ini juga lumayan unik karena dia konsepnya open air museum dimana bangunan-bangunan tersebut dipindahkan dari daerah asalnya ke suatu tempat yang terpusat kemudian kemudian disitu dibikin jadi macam taman dan museum orang-orang untuk kemudian bisa masuk untuk melihat-lihat ke dalamnya nah open air museum ini di Jepang ada banyak sekali listnya ada di sebelah kiri itu listnya yang ada di seluruh Jepang ada sekitar lima puluhan dan itu tersebar di seluruh daerah di Jepang dua yang lumayan terkenal itu adalah dua-duanya dari Tokyo yang pertama Kawasaki Kawasaki Municipal Japanese House Garden sama Edutokyo Open Air Architecture Museum nah ini ini yang di ini yang di Kawasaki Kawasaki Municipal Open Air Museum ini yang tadi saya bilang jadi rumah-rumah itu disini ada 23 rumah tradisional yang sebenarnya mereka awalnya tersebar di seluruh di berbagai titik di Jepang yang ada di peta tersebut rumah itu kemudian awalnya merupakan rumah yang dimiliki oleh petani-petani lokal yang kemudian dinilai oleh pemerintah layak untuk di preserve yang kemudian dibeli oleh pemerintah nah rumah-rumah yang sudah dibeli tersebut 22 rumah ini masing-masing semuanya 23 maaf semuanya dibongkat dipretelin satu persatu lalu digotong semuanya ke Tokyo misalnya dari yang 22 itu 22 itu dari daerah yang sebenarnya jauh dari Tokyo jadi dipretelin sekaligus dipelajari strukturnya bagaimana terus cara membuatnya bagaimana dan sebagainya dibikin pencatatan yang sangat detail diarsipkan kemudian semuanya diangkut ke Tokyo dan di Tokyo di taman tersebut dibangun kembali dengan cara-cara metode tradisional yang sama ini lumayan menarik dan unik jadi rumah-rumah yang ada di sini semuanya adalah dulunya rumah asli namun karena ini adalah museum jadi orang yang dulunya tinggal di rumah tersebut sekarang sudah tidak di sana lagi keluarganya dan rumah ini menjadi fasilitas museum saja yang dia tetap kosong tidak ada pehuninya tapi lumayan menariknya adalah setiap hari selalu ada staff yang menyalakan api di tungku di tengah rumahnya supaya asapnya bisa membuat atap jeraminya itu tidak rusak dan museum ini juga selalu punya event untuk kalau ada atap yang rusak yang harus diganti selalu buka event event workshop dimana seluruh masyarakat umum bisa daftar dan bisa ikut untuk dapat pengalaman belajar mengganti atap alang-alang di rumah itu ini sebenarnya sebuah penyelesaian yang lumayan sangat besar impaknya untuk meneruskan pengetahuan kena keluar ke generasi selanjutnya yang metode kedua itu adalah kalau tadi setiap rumah yang ada di daerah-daerah itu dibongkar lalu diangkut ke Tokyo kalau ini adalah satu desa yang kemudian dijadikan sebagai area heritage yang lalu dia jadi yaudah satu desa itu semua rumahnya itu dijaga kualitasnya jadi skala skala preservation scale-nya itu ada di satu desa di sini apa namanya warga yang tinggal di desa itu tidak perlu pindah jadi dia tetap tinggal di sana sampai keluarganya keturunan-keturunannya dari dulu selalu tinggal di situ menjalani kehidupan seperti biasa tapi dengan tambahan mereka juga ada potensi kedatangan turis yang bisa menjadi pemasukan buat mereka sehingga untuk projek-projek Murajuku ini yang diangkat ke publik itu adalah kita bisa ke sana bisa tinggal bersama masyarakat untuk menjalani untuk mengalami kehidupan pedesaan bersama dengan orang yang tinggal di rumah sebut untuk maintenance-nya juga karena ini projek dari pemerintah juga mereka setiap tahunnya mendapatkan bantuan dana untuk maintenance yang ini juga ada banyak tapi yang terkenal itu adalah ada tiga Oji Juku Shirakawago teman-teman mungkin pernah dengar sama kayak Bukino Sato ini contohnya yang di Oji Juku seperti ini dia seperti di desa-desa pada umumnya di Jepang suasananya masih terjaga seperti itu dari dulu dari awal desa tersebut terbangun sampai sekarang masih dipertahankan sama mereka juga punya kebudayaan-kebudayaan yang biasanya dilakukan di dalam desa tersebut mereka biasanya punya festival apa di desa itu tetap dipertahankan dan pengunjung orang-orang luar jadi banyak yang datang untuk nonton event-event yang ada di desa itu juga kalau ada proyek mengganti atap jeraminya biasanya juga diumumkan di website-nya untuk orang-orang yang tertarik di site-nya ini layout yang dikaya Bukino Sato yang menarik adalah biasanya kalau di tempat-tempat turisme itu selalu ada peta di desa-desa seperti ini biasanya peta tersebut diproduksi oleh warganya sendiri jadi warganya sendiri yang bisa mereka saling kumpul diskusi kemudian menentukan mana nih yang poin-poin menarik yang bisa jadi pengalaman untuk orang-orang untuk turis-turis yang nanti datang ke situ itu yang diangkat jadi bisa dibilang proyek ini lebih ke community-based dan yang karena itu dalam proyek seperti kayak Bukino Sato atau Sirakawabo ini yang dipertahankan tidak hanya arsitektur tapi juga pola kehidupan masyarakat tradisionalnya dan juga lingkungan sekitarnya hal-hal menarik apa aja itu yang terus dipertahankan nah itu yang pertama dan skalanya itu sangat skala pengerjaannya biasanya untuk yang museum itu skala nasional untuk yang village juga sama tapi ada yang kedua yang kedua itu skalanya lebih ke skala yang kecil proyek-proyek renovasi yang banyak dilakukan oleh arsitek-arsitek lokal yang pertama itu ini salah satu dari yang saya kunjungi di Zemi Trip itu Blue Battle Kyoto Blue Battle itu cafe dia sebenarnya dari luar negeri sih Blue Battle ini semacam Starbucks seperti itu tapi dia buka di Kyoto ini kalau gak salah ini adalah toko pertamanya yang dia buka di Jepang arsiteknya itu skemat-arkitek dia proyek ini dia menggunakan rumah tua sebenarnya rumah tuanya itu ada dua ini yang satu yang di depan ini yang yang kedua itu di belakang jadi sebelah kanan itu ada lorong kalau kita ke belakang di sana ada bangunan seperti ini bangunan kedua dan itu dia renovasi di renovasi tapi yang menariknya adalah sebisa mungkin mempertahankan banyak bagian-bagian rumah lama yang kualitasnya masih bagus dipertahankan jadi bisa dibilang intervensi intervensi desain yang barunya tidak terlalu banyak interior dalemnya seperti ini oh ya tadi kan ada dua ada dua penggunaan yang depan sama yang belakang yang depan ini lebih ke area untuk menjual produk-produknya blue buckle seperti tumbler copy bag sebagainya top bag seperti itu layoutnya itu interiornya seperti yang di sebelah kiri atas rumah yang ini tadinya itu dua lantai tapi yang lantai atasnya sebagian lantainya di lantainya dibongkar makanya bisa dilihat sebenarnya di lantai atasnya ini ada pintu ada pintu geser itu sebenarnya dulunya pintu pintu geser di lantai atas untuk antar satu kamar dengan lainnya tapi disini jadi ornament yang lumayan menarik dan di sebelah kiri atasnya itu sebenarnya tadinya juga itu sebenarnya koridor tapi di atasnya tidak dipakai sehingga ini ada cahaya masuk dari luar ke dalam terus sebenarnya proyek seperti ini sangat menarik karena ada mereka bisa dengan rapi memasukkan alat-alat misalnya seperti ini disini ada sentral AC mereka bisa menyembunyikan alat ini dengan baik mengintegrasikan antara area yang lama dengan kebutuhan-kebutuhan untuk yang barunya dan desainnya juga dipikirkan secara detail penggunaan lampunya juga yang tipis yang hanya menyisakan garis saja sehingga dia tidak terlalu tidak terlalu mendahului dari struktur-struktur yang lama berusaha untuk tidak menjadikan itu sebagai point of interest point of interest point of interest nya adalah di struktur lama yang dipertahankan begitu juga dindingnya dindingnya dari dulu juga pada saat rumah ini dibongkar dia sudah keropos seperti ini tapi dipertahankan yang sisi kanan bawah ini area di bangunan yang belakang dia jadi kafenya disitu ada meja untuk baristanya bikin kopi juga ada orang-orang area untuk orang-orang duduk lantai atasnya juga jadi tempat untuk orang kopi seperti disini tapi lantai atasnya itu kalau yang di bawah itu maaf kopinya itu pakai kursi meja di atas itu duduknya lesehan karena di atas itu ruang tatami dan ruang tatami itu termasuk yang dipertahankan ini yang tadi saya bilang mungkin kalau kita sebagai arsitek kadang mikirnya udahlah ini area area ini jelek ditutupi atau dibongkar saja sekalian tapi kebanyakan arsitek disana tidak melakukan itu mereka melihat ini sebagai yaudah ini hal yang menarik ini adalah bagian dari sejarah sebuah cerita dari bangunan dahulu yang dipertahankan sampai sekarang nah proyek kedua yang menarik juga Cidori Bungka arsiteknya itu Dot Architect Cidori Bungka ini dia ada di Osaka nah kalau dari foto ini mungkin bingung ini mana yang di renov mana yang di desain jadi desain sebenarnya di sebelah di sebelah kiri itu ada bangunan yang baru disitu nah ini proyek ini sebenarnya latar belakang proyek ini dulu ini area di Osaka yang dekat dengan Tua Buhan sehingga orang-orang yang tinggal disini itu adalah orang-orang yang kerjanya di perkapalan nelayan biasanya untuk jadi ini sebenarnya perumahan untuk para nelayan nah salah satu dari rumahnya itu adalah yang di renovasi ini pemilik lamanya itu adalah seorang nenek-nenek tua umur 90 tahun beliau keturunannya sudah tidak ada dan karena umurnya juga tua dan di Jepang itu kalau orang-orang tua itu biasanya kalau yang sudah tidak mampu untuk hidup sendiri biasanya dipindahkan ke namanya Rojin Home atau semacam pantiasuhan untuk orang-orang tua di sana sehingga rumah ini dijual tapi kejadiannya sama tidak ada yang beli sehingga terpengkalai nah kemudian ini ini dibangun sekitar kalau tidak salah 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu itu di Osaka ini ada ada proyek dari pemerintah daerahnya itu ingin membuat semacam apa smart city yang apa namanya bisa untuk jadi hak tempat kumpul orang-orang kreatif seniman seniman arsitek dan sebagainya nah singkat cerita beberapa pemerintah daerah kemudian membeli beberapa ini kalau di peta di sebelah kanan itu dia ada beberapa apa beberapa bangunan yang di kotakin merah itu cidori bungka itu yang di dalam ringkaran nah bangunan-bangunan yang di kotakin merah itu adalah bangunan yang dibeli oleh pemerintah daerahnya kemudian dijadikan tempat untuk direnovasi yang fungsi barunya itu adalah bisa mendukung visi untuk jadi kota untuk area kreatif orang-orang kreatif berkumpul cidori bungka salah satunya disayembarakan juga dan yang menang itu adalah dot architect dot architect ini dia kemudian menjadikan merenove bangunan si nenek ini menjadi sebuah multifungsi sih sebenarnya lantai satunya itu cafe lantai duanya itu untuk art gallery dan seperti yang teman-teman bisa lihat struktur lamanya itu dipertahankan struktur yang ada dinding-dindingnya yang masih bisa yang masih kokoh itu dipertahankan dan intervensi bisa ada ada apa ya ada perpaduan yang menarik antara desain yang yang baru oleh dot architect ini dengan yang lama yang ada ini area seperti ini hampir sama seperti blue bottle sebisa mungkin intervensinya tidak desain yang baru tidak merusak struktur yang lama jadi kalau misalnya yang disebelah kiri atas ini dia ada koridor ini koridor yang baru sebenarnya dia dibangunnya itu strukturnya dia punya struktur sendiri dia enggak menopang ke struktur lama yang ada karena khawatir bisa merusak ini gambarnya yang sebelah kiri bawah itu salah satu sudut lain kegiatannya sehari-hari cafe tapi kalau ada event tertentu orang-orang bisa cafe tersebut bisa dengan mudah untuk di furniture-nya di rearrange untuk orang-orang bisa masuk banyak orang bisa masuk untuk kemudian dengar lecture atau melihat pameran dan sebagainya ini lumayan efek dari proyek ini lumayan besar karena tadinya sebelum Cidori Bungka ini ada daerah ini sepi enggak ada orang yang datang tapi kemudian ketika dia buka dia jadi semacam hub banyak orang yang kumpul dan itu juga mempengaruhi memberi efek positif ke sekitarnya banyak orang-orang yang kemudian buka cafe lainnya di sebelah seperti p room ini nah ini Medetaya Roppomatsu Medetaya Roppomatsu ini toko cemilan cafe yang utamanya cemilan kalau teman-teman pernah dengar taiyaki taiyaki itu kue yang bentuknya ikan nah dia sama sayangnya disini arsiteknya itu enggak diketahui ketika saya datang enggak ada yang bisa ditanyain juga tapi dia lumayan menarik karena interiornya itu dia apa dari rumah lama dirinovasi tapi juga ada ada bagian yang baru kalau di foto sebelah kiri atas ini ada area yang dindingnya baru ini karena yang tadinya rumah biasa dia dirinovasi jadi cafe jadi toko cemilan jadi harus bikin dapur jadi ada area yang baru seperti ini tapi juga area rumah lama yang dipertahankan seperti di foto bagian sebelah kanan nuansanya masih nuansa rumah lama nah ini Kasako Kasako ini di Yokohama dia dari Tomito Architect Kasako ini dia sebenarnya dia ini apa share house lantai lantai duanya itu share house lantai satunya itu community space jadi yang satu public nah ini seperti ini sama masih mempertahankan struktur utama struktur yang lama maaf tapi di bagian tertentu yang strukturnya dinilai sudah gak kuat dia tambahkan lagi penguat seperti ini dan ada poin utama tangga yang menurut arsiteknya saat itu sangat menarik tangganya sehingga itu pun dipertahankan dan dibikin jadi fokus utama di tengahnya ini lantai atasnya lantai atasnya ini tadinya sebenarnya kamar-kamar tapi lantai tataminya karena udah jelek semuanya dipretelin nah yang area yang ada tiga kamar sebenarnya awalnya tapi maaf ada lima kamar ada lima kamar tapi yang dua kamar dipertahankan terbuka seperti ini jadi dari bawah itu bisa melihat ke atas lalu dapurnya juga masih ini layout layout dapur lama layoutnya dipertahankan tapi dengan furniture yang material furniture dan material yang baru ini juga ada sudut-sudut sudut-sudut tertentu yang masih furniture lamanya ini masih asli semuanya dibersihin dibetulin lalu kemudian ditaruh lagi disitu juga bentuk-bentuk sudut-sudut ruangannya juga ada cekungan ke dalam seperti ini itu juga dipertahankan di desain yang barunya nah ini situasinya ketika kami kunjungan kesana dan ini tangganya juga karena ada dua sisi kanan-kiri dan yang digunakan setelah sekian tahun yang digunakan itu kebanyakan hanya salah satu sisi saja sehingga yaudah tangga satunya dijadikan sebagai raku cukup projek yang cukup menarik nah disini oh ya yang lantai satunya ini warga sekitar bebas boleh keluar masuk untuk ngobrol dengan orang-orang yang tinggal di kamar-kamar share house di Gang D2 itu nah sebenarnya itu beberapa projek menarik yang saya bisa sampaikan di kesempatan kali ini sebenarnya ada lagi sebentar coba saya share yang ini ini juga salah satu ini namanya Momonora Village Momonora Village ini dia arsiteknya Atelier Bowo arsitek utamanya Atelier Bowo mendesain bangunan yang panjang yang ada di tengah ini nah Momonora Village ini menarik karena di daerah Tohoku ada dia desa di pinggir laut namanya desa Momonora kemudian di tahun 2011 ada tsunami desa ini hancur semua rumahnya hanyut dan banyak sekali warga lokal yang meninggal sisanya kalau nggak salah survivornya itu cuma 5 5 sampai 10 orang sangat sedikit dan dari 5 sampai 10 orang itu banyak yang akhirnya memutuskan untuk pindah keluar kota karena nggak mau lanjut tinggal di desa ini karena yang menisahkan trauma yang sangat besar sehingga mereka pergi dan sisanya di saat saya datang ke sana itu sisanya hanya tinggal 3 orang saja dan orang-orang itu tua udah tua juga nah kemudian 3 orang tua ini merasa ingin menghidupkan kembali desanya desa Momonora sehingga kemudian mereka minta bantuan ke Tohoku University nah untuk meminta apa di riset diminta bantuannya lah gimana caranya supaya dibantu untuk recovery desanya karena waktu itu Tohoku University punya proyek namanya RK8 RK8 itu untuk membantu merenovasi dan merebuilding area-area yang terdampak tsunami ini salah satunya Momonora Fugachini adalah salah satu dari proyek RK8 tersebut tapi kemudian Tohoku University membuat memutuskan untuk bikin yaudah ada satu area gunung yang dibuka untuk dibikin semacam area penginapan area penginapan dan edukasi jadi Momonora Fugachini konsepnya adalah membuat fasilitas dimana orang-orang luar bisa datang bisa tinggal di situ kemudian untuk menjalani atau menjalani kehidupan bersama tiga orang survivor kakek-kakek itu nanti si kakek-kakeknya ini akan mengajarkan pengetahuan yang mereka miliki terkait dengan desanya bisa jadi tour guide atau bisa jadi saat itu ada satu kakek yang melayan ketika saya kesana ditawarkan untuk ikut naik ke kapalnya untuk ngambil jaring selama workshop di sini selama workshop ini diadakan oh ya Momonora Village itu enggak hanya atelier bawo atelier bawo itu yang mendesain yang di tengah ini yang panjang tapi di belakangnya itu juga area segitiga ini segitiga ini oleh Dot Architect dan dia dibangunnya secara bertahap yang pertama adalah area yang panjang ini dia digunakan sebagai fungsinya dapur juga ada kamar dan ada toilet serta ofuro tempat mandi lalu kemudian di tahun 2017 akhir dibangun yang segitiga ini oleh Dot Architect saat itu untuk membangunnya pun mereka buka workshop architectural workshop dan diedarkan ke mahasiswa arsitek bisa ikut untuk yaudah kesana tinggal seminggu disana dan membangun yang segitiga jadi saya ikut workshop yang membangun rumah yang dibelakang ini bersama orang-orang dari Dot Architect gitu dan saat ini projectnya sudah penuhnya selesai dan kalau di scroll ke bawah nah ini visualnya seperti ini ini yang bangunan panjangnya isinya dapur umum beberapa kamar dan juga kamar mandi toilet lalu kemudian ada satu bangunan yang seperti ini tapi ada juga yang satunya gak keluar ada dua bangunan kecil yang kemudian di di workshopkan belakangan dibangun belakangan dan material yang dipakai untuk membangun rumah-rumah ini mereka menggunakan pohon-pohon yang tadinya ada di situ jadi mereka gak hanya membuka membuka gunung mereka nebang pohon tapi pohonnya juga gak dibuang sia-sia tapi pohonnya itu jadi bahan material untuk apa namanya bangunan-bangunan yang dibikin di sini jadi sebenarnya ini nilai kena pelarnya kalau dari yang tadi dijelasin mungkin sedikit beda karena bangunan yang ada kemudian direnovasi ini lebih ke proyek baru tapi sebenarnya di sini tujuannya untuk mempertahankan mencoba untuk menghidupkan kembali desa yang sudah lama hilang karena ya akhirnya desa ini kembali ramai dan efeknya adalah banyak orang yang mulai tinggal lagi di situ di area-area yang tadinya oh enggak di area yang tadinya hancur sekarang udah gak boleh dibangun rumah tapi pemerintah bikin area lain yang bisa dipakai untuk gunian dan orang-orang desa Momonoura orangnya pindah ke area tersebut gak terlalu jauh dari fasilitas Momonoura village ini kalau teman-teman nanti dari dari teman-teman ada yang S2, S3 ke Jepang itu bisa banget datang banyak banget tempat seperti ini gak hanya di daerah Tohoku tapi di seluruh Jepang ada banyak fasilitas seperti ini ya mungkin sekian dulu presentasi dari saya terima kasih kalau misalnya ada yang mau ditanya atau mau diskusi silahkan terima kasih Mas Mirza menarik sekali kita diajak jalan-jalan dari Sumba sampai ke Jepang saya sangat menikmati gambar-gambarnya foto-fotonya kalau dengerin soal dot architect itu kayaknya kalau itu memang dia khusus ini ya khusus untuk projek-projek adaptif reuse ya ya dot architect itu memang dia spesialisasinya di projek yang adaptif reuse mereka apa si arsitek utamanya itu memang dia sangat concern dengan masalah-masalah seperti ini oke kalau di UK mungkin mirip urban splash ya dia ini adaptif reuse kerjasama dengan English partnership oke mungkin sebelum saya bacakan satu persatu pertanyaan udah banyak nih mas saya mau tanya dulu deh saya duluin dulu daripada nanti gak kebagian waktu mau tanya itu kan dalam merenovasi atau mempreservasi bangunan-bangunan di Jepang apakah ada ini ya ada apa ada ketentuan dia harus yang dipertahankan nilai sejarahnya mungkin atau nilai apa karakternya atau apapun itu yang berkaitan dengan mungkin apa namanya itu tadi konservasi karena yang saya tahu Jepang juga punya ini kan punya kayak dokumen seperti punya Cina tuh tentang Chinese conservation atau Japanese conservation karena kaitannya dengan bangunan-bangunan kayu dan lain sebagainya ada gak mas jadi ketentuan ini yang ini gak boleh dipugar yang ini boleh yang ini sebatas ini dipugar yang gitu-gitu ketentuan itu ada tapi kebanyakan untuk bangunan-bangunan yang sifatnya apa ya shrine atau kastil-kastil tua oke itu kalau misalnya direnovasi harus sama persis seperti apa yang awalnya seperti apa karakter ya tapi untuk proyek-proyek yang tadi yang yang sebenarnya awalnya itu rumah tua private ownership partnership entah punya siapa gitu yang kemudian dijual atau direnovasi oleh pemiliknya juga itu biasanya lebih apa ya lebih lebih dinamisi tapi biasanya kebanyakan nasi tek itu lebih memilih untuk apa hal-hal yang memang masih oke masih bagus itu cenderung dipertahankan karena mereka mengejar juga ini ya apa namanya kekiniannya gitu supaya menarik para pengunjung datang ke situ ya karena bangunan sesuatu yang modern sesuatu yang baru yang kekinian kan mungkin anak-anak mudanya lebih tertarik untuk datang gitu ya masih masih keterkesan kuno atau apa gitu ya oke saya akan bacakan satu persatu pertanyaannya udah banyak banget ini pertama dari Prof Joseph Frijotomo Prof apakah di situ Prof sudah ya sudah ada di situ Pak Prof. Joseph Frijotomo beliau bertanya mengapa karya eh bukan yang pertama oh yang pertama ini yang pertama apa ya perbedaan antara arsitektur vernacular dengan arsitektur tradisional mengingat Pak Mirza menyebut kedua sebutan tersebut di Sumba misalnya mengapa tidak menyebut sebagai vernacular architecture tapi sebagai tradisional house kasus lainnya mengapa keraton Jogja maupun Surakarta dimasukkan ke dalam vernacular architecture sedangkan Buckingham Palace dan Susdick Palace di Eropa tidak disebut sebagai vernacular mengingat mereka itu sama-sama keraton atau istana itu mas wah mantap ya terima kasih Prof. Joseph atas pertanyaannya menarik sih sebenarnya tentang vernacular ini juga diskusinya itu udah apa ya udah lumayan dari sejak lama sebenarnya apa sih vernacular apa sih tradisional kedanya apa vernacular itu mungkin bisa dibilang apa ya mungkin sejauh pengalaman saya sih vernacular itu adalah suatu bangunan yang dia terus berkembang dia tidak dia tidak dipertahankan setakkan sebenarnya yang disumba disebut orang-orang kebanyakan menyebut sumba itu arsitektur tradisional tapi sebenarnya saya menganggap saya pribadi menganggap itu lebih ke vernacular sih karena ya warganya yang tinggal di situ mereka membuat membangun sendiri merebuilding merekonstruksi sendiri bangunan-bangunan itu menambah fungsi dan sebagainya sehingga bangunannya itu selalu apa namanya berevolusi tradisional tradisional ada yang ada beberapa projek apa tradisional itu mungkin lebih lebih ke kalau dalam pemahaman saya yang di Jepang itu tradisional itu lebih ke bangunan yang dari dulu sudah ada dan selalu dipertahankan terus menerus seperti kuil dan sebagainya tapi itu juga di Jepang juga sedikit beda karena tradisional dengan vernacular arsitektur itu dikategorikan sebagai sesuatu yang sama dan bahasa Jepang itu dento 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 itu bisa diartikan sebagai tradisional bisa sebagai vernacular juga jadi sebenarnya kalau misalnya Kraton Yogyak dengan Buckingham Palace Kraton Yogyak dengan Buckingham Palace mungkin saya kurang tahu detailnya gimana tapi sepertinya keduanya kan sama-sama Kraton iya sih sebenarnya sama-sama Kraton tapi kenapa yang Kraton Jogja kalau arsitektur vernacular yang pakai Ngempelis oleh orang Eropa tidak disebut arsitektur vernacular vernacular architecture gitu loh yang menjadi pertanyaan saya ya itu menarik sih sebenarnya jadi di Eropa sendiri kalau saya boleh mohon maaf Bu moderator moderator boleh saya di Eropa semenjak 1960-an itu terjadi pergolaan besar di dunia arsitektur salah satunya adalah gerakan dari arsitektur kelas bawah tanda petik tanda petik kelas bawah yakni arsitektur yang tidak menjadi perhatian dari dunia arsitektur formal resmi yang ada di pendidikan dan dipraktis seperti karya-karya korbu Miss van der Roe dan macam-macam di luar yang itu yang kelas di bawahnya itu itu tidak pernah diceritakan dan diomongkan dan dipelajari oleh arsitektur di Eropa muncullah kemudian peringatan yang dibuat oleh Rudolfski lantas muncullah istilah untuk arsitektur kelas 2 ini sebutan arsitektur vernacular bagi yang berbasis bahasa Inggris sehingga pertama pengertian arsitektur vernacular itu adalah arsitektur kelas 2 bukan arsitektur kelas 1 saya memudahkan begitu saja kelas 1 itu yang melakon-lakon itulah orang-orang besar itu nah ada yang menarik dari salah seorang yang bernama Dimitri Porfirios dia menegaskan hey vernacular itu artinya Buddha vernacular language itu bahasanya para Buddha berbasis berdasar pada pengertian bahasa para Buddha itulah kemudian muncul sebutan arsitektur vernacular nah arsitektur vernacular ini di dalam konteks yang Buddha tadi menjadi lawan kata dari klasik artitektur klasikus kelas 1 dan kelas Buddha ini vernacular di Eropa tapi di Indonesia saya enggak tahu kok bisa-bisanya keraton Jogja keraton Surakarta keraton 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 yang ada di arsitektur saera di Indonesia maupun puri-puri keraton tempat-tempat para bangsawan juga dilabelkan ke dalam arsitektur vernacular yang adalah kelas 2 di Indonesia di Indonesia di Indonesia yang kelas 1 itu siapa arsitekturnya ini persoalan dan pertanyaan arsitektur vernacular yang selalu saya tanyakan kepada yang selalu yang menggunakan sebutan arsitektur vernacular yang pertama nah yang kedua apa bedanya arsitektur vernacular sama arsitektur tradisional arsitektur tradisional adalah pengetahuan tentang arsitektur setempat arsitektur daerah-daerah dengan menggunakan kacamata kebudayaan bukan kacamata arsitektur ya dan ini berlanjut berlangsung sudah semenjak 1800an jadi arsitektur daerah-daerah di Indonesia semuanya disebut sebagai tradisional bow orang Belandanya menyebutnya begitu kalau di bahasa Inggris kan menjadi tradisional buildings dan itu di luar arsitektur arsitektur Eropa karena arsitektur Eropa itu sudut tinjonya adalah arsitektur sementara arsitektur tradisional sudut tinjonya adalah kebudayaan nah saya takutkan sebutan arsitektur vernacular itu ikut-ikut arsitektur versi Eropa yang kelas satunya adalah arsitekturnya Remkul Has dan Arata Isosaki itu arsitektur kelas satu yang adalah arsitektur kemudian yang kelas dua itulah yang disebut arsitektur vernacular yang kedua yang ketiga ini mungkin Bu Ari sangat terangsang dengan penjelasan yang akan saya sampaikan kalau kita menggunakan label arsitektur vernacular yang adalah arsitekturnya para Buddha maka di daerah Jogja khususnya saya enggak tahu di Solo ada apa enggak saya ada di Solo dan di Jogja itu ada kawasan-kawasan yang namanya kawasan untuk para abdi dalam apa Bu Ari namanya Magersari 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 itulah contoh nyata dari arsitektur vernacular keraton itu bukan di Magersari kalau keraton dimasukkan ke Magersari itu namanya pengginaan kepada Indonesia sendiri sungguh menyakitkan orang Indonesia menggina Indonesianya sendiri gitu itu itu tiga hal dan mohon maaf nampaknya ini menjawab juga pertanyaan saya yang kedua dan ketiga meskipun meskipun ada sedikit penjelasan yang perlu saya peroleh dari Pak Mirza yang mengenai kalau di Jepang sendiri ada enggak pembedaan vernacular dan tradisional dalam penjejeran pengkategorianya dengan kalau garapannya Andu Irsosaki Irkusupurokawa Ken Sutange itu pasti bukan vernacular dan bukan tradisional apa terusan masa Kenjiku Kenjiku kan arsitek ya gitu nah yang dicontohkan oleh semua presentasinya Pak Mirza itu vernacular atau tradisional atau memang di Jepang enggak ada istilah vernacular dan tradisional karena ada sebutan tersendiri dan itu menunjuk kepada kategori tertentu dari arsitektur Jepang terima kasih maaf Bu Ari eh enggak Bapak malah menjadi apa namanya pencerahan saya ingat juga kok saya pernah baca buku bahwa yang namanya terminologi vernacular vernacular itu muncul karena adanya kegiatan buruh berhuni sehingga muncul vernacular vernacular sendiri itu artinya sebenarnya apa namanya kegiatan berhuni buruh para buruh gitu jadi mungkin itu maksudnya Pak Pak Joseph jadi jangan sampai sesuatu yang indah seperti kraton harusnya tradisional kok menjadi arsitektur vernacular mungkin mau meluruskan soal itu oke Mas Mirza pertanyaan kedua tadi Pak Joseph mau ditanggapi atau tidak yang soal Tadau Ando dan lain sebagainya itu menjadi vernacular atau grand design atau apa gitu ya boleh untuk karya-karya beberapa arsitek seperti Tadau Ando Kisukurokawa Arta Isuzaki dan Kisukurokawa itu kalau di Jepang sendiri mereka tidak menyebut itu sebagai vernacular atau tradisional mereka mengadaptasikan bentuk-bentuk atau ada nilai-nilai tertentu yang mereka adaptasikan ke dalam karya mereka tapi kebanyakan dari proyek mereka itu seperti mengadaptasikan nilai tradisional untuk bangunan yang visi proyeknya itu jauh ke depan makanya karya-karya Tadau Ando itu sangat sedikit sepertinya atau bisa bisa dibilang kebanyakan karya Tadau Ando itu yaudah dia seperti ada rasa-rasa tradisionalnya cuman semua semua bangunan semua materialnya itu totali new bentuknya juga layoutnya itu sama sekali jauh berbeda dengan bentuk tradisional yang sudah ada di Jepang dan ya itu memang bisa dikategorikan sebagai grand design karena kalau tidak salah sekitar tahun Jepang pada saat tahun 60-an atau 70-an itu ada Tokyo 2030 dan disitu banyak arsitek-arsitek yang memvisualisasikan Tokyo apa kota Tokyo itu di tahun 2030 itu akan menjadi seperti apa dan sangat-sangat futuristik tapi mereka juga mempertahankan rasa Jepangnya itu di dalam projek besar itu pada akhirnya banyak dari desain mereka yang menjadi diskursus menarik tapi walaupun tidak terwujud tapi menjadi bahan diskursi yang menarik untuk orang-orang yang tertarik dengan arsitektur di Jepang itu dan jelas itu bukan folk design karena tidak ada keterlibatan orang-orang lokal di projek tersebut begitu Oke terima kasih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Finta dari arsitektur UMJ untuk ada projek adaptif reuse MINGKA apakah perlu perizinan khusus apakah ada lembaga atau tim tertentu yang ditugaskan menilai kelayakan MINGKA atau adaptive reuse MINGKA bisa dilakukan secara bebas selama mendapat izin oleh pemilik terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Finta perizinan khusus untuk adaptive reuse tergantung tergantung dari projeknya sebenarnya kalau misalnya seperti di awal tadi yang Open Air Museum atau Shirakawago yang lumayan terkenal itu itu memang sudah ada regulasinya dan ada lembaga yang mengawasi di Jepangnya sendiri untuk karena gini seperti di Kayabuki No Sato atau di Ocijuku itu memang itu MINGKA tapi karena dijadikan tempat turis sehingga ada bagian dari rumahnya yang dijadikan untuk misalnya jual souvenir atau jual makanan nah itu ada bagian yang diubah tapi ada juga yang lembaganya mengawasi untuk supaya tidak terlalu besar perubahannya tapi untuk projek-projek lain yang dikerjakan oleh arsitek-arsitek yang tadi saya ceritain itu itu lebih tergantung antara si arsitek dengan kliennya dengan pemiliknya di saat itu dan kadang sebenarnya lebih banyak si arsitek yang datang melihat kemudian melihat potensi lalu mempropos ke kliennya untuk gimana kalau mempertahankan yang seperti ini lalu jadi nanti yang barunya seperti ini prosesnya lebih banyak antara si klien dengan si arsitek enggak terlalu tidak ada lembaga yang mengawasi kecuali yang tadi yang di Osaka yang untuk kreatif hub itu itu karena ada ada yayasannya yang menaungi jadi tetap harus ikut peraturannya seperti itu sudah terjawab Bu Finta sudah oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Iswan Arik Nur Sandi mahasiswa dari Arsitektur UMJ Iswan tolong menyalakan kamera supaya Pak Iswan Pak Iswan Pak Mas Mirza bisa melihat wajah Iswan Iswan bertanya apakah aspek-aspek vernacular pada arsitektur bangunan-bangunan tersebut juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti mengangkat aspek historis kebudayaan tempat respons geografis dan lain sebagainya terima kasih Iswan 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 bisa tayang on cam Iswan 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 mana ya sudah pergi kah silahkan Mas Mirza ya baik apakah aspek-aspek vernacular pada arsitektur bangunan tersebut juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti aspek historis kebudayaan tempat geografis dan sebagainya ya itu jelas banyak hal yang unsur unsur bangunan lamanya tetap dipertahankan karena ada aspek historis yang sangat besar disitu misalnya untuk contoh yang di Osaka mungkin lebih gampang kalau saya sambil share slide biar kebayang seperti contoh yang ini misalnya apa namanya tangga ini tetap dipertahankan karena dia apa aduh bisa pendah ya sebenarnya ya kebanyakan di proyek-proyek yang seperti ini yang proyek ini misalnya pemiliknya itu masih keluarga yang dulunya tinggal di rumah lama ada beberapa bagian rumah yang dipertahankan karena alasan faktor memori ada memori-memori yang ada kenangan yang penting bagi keluarga tersebut dan sehingga di request untuk dipertahankan tangga ini ya kebetulan juga dia menjadi focal point yang menarik karena dia besar dan ada di tengah-tengah sehingga arsitek dan kelainnya saya itu sama-sama sepakat oke ini dipertahankan di design barunya lalu nah yang Cidori Bungka ini sebenarnya dia kalau bisa dilihat ini kan dia ke dalamnya itu miring miring ke belakang biasanya kalau di tipe bangunan seperti ini kita bayanginnya oh ini dia kotak apa ke belakang lurus tapi enggak dia serong miring ini juga sebenarnya salah satu yang terjadi karena faktor apa namanya faktor lingkungan sekitarnya jadi disini semua bangunan disini walaupun fasa depannya lurus ke jalan tapi ke dalamnya sebenarnya dia agak-agak apa ya sedikit unik karena dia tempat tinggal para orang-orang yang kerja di di pelabuhan di nelayan mereka kebanyakan punya pengetahuan untuk mereka memiliki pengetahuan ketukangan sehingga di setiap rumah-rumah ini awalnya sebenarnya enggak seperti ini tapi mereka kemudian menambahkan sendiri ruang-ruang ke belakangnya dan zaman dahulu belum ada aturan seperti aturan yang dari tata kotanya itu belum ada jadi kalau disini mungkin kelihatan ini si satu area yang Cidori bungka ini mungkin bisa dibilang kalau teman-teman tahu yang di kolon itu yang dulu di Hong Kong yang satu area yang kunian kunian yang padat tapi pemiliknya di dalam bisa bebas menambah ruangnya sendiri-sendiri sampai ke dalam itu kurang lebih juga terjadi terjadi di sini walaupun skalanya enggak enggak seperti yang lumayan terkenal di Hong Kong itu makanya layout di dalamnya dia tetap miring strukturnya juga dia ke dalamnya miring seperti itu ruang-ruangnya itu termasuk yang diketahankan tentu saja selain juga alasan karena ya yaudah kalau bisa kelihatan jelas di sini yang lantai satunya itu dia ada area yang cafe yang tegak lurus dari jalan tapi di lantai duanya dia miring menyerang ke samping itu karena di bangunan existing dulunya itu seperti itu nah kalau menurut cerita arsiteknya sih sebenarnya di belakang ini di tanahnya si nenek ini dia termasuk ada area di belakang yang lurus itu termasuk tanahnya si nenek tapi sama si arsiteknya yaudah ini menarik jadi dipertahankan ke serongannya dipertahankan jadi historisnya sangat dijaga sekali keundikan historisnya di situ di tempat-tempat lain tentu juga terjadi ada respon geografisnya mungkin yang yang sangat unik dan kemudian dipertahankan seperti itu kasusnya apakah lumayan apakah menjawab Mas Iswan semoga orangnya orang yang gak bisa tayang audio dan ini oke kita lanjutkan ke Taki Yudin ya Taki Yudin juga mahasiswa arsitektur UMJ Alhamdulillah ini pada exciting bertanya nih Mas Mirza ada dua pertanyaan Taki Taki bisa tayang kamera Onken Taki Taki Yudin pertanyaan yang pertama adalah oke itu Taki ya pertanyaan yang pertama adalah salah satu ciri yang kuat pada arsitektur vernacular adalah adanya kosmologi dalam penataan lingkungan baik yang bersifat makro permukiman maupun yang bersifat mikro rumah orientasi kosmologi ini dapat ditandai dengan adanya ruang yang bersifat sakral maupun profan kosmologi pada ruang bersifat sakral maupun profan pada rumah atau mingka kontemporer Jepang ditandai dengan apa saja ya dan bagaimana ruangnya itu yang pertama Mas yang kedua seperti yang kita ketahui bahwa arsitektur nuansa Jepang banyak sekali menggunakan material kayu bambu jerami kertas dan sutra lalu bagaimana cara dan solusinya agar bisa dan aman ketika menerapkan arsitektur vernacular kontemporer Jepang pada kota padat penduduk seperti Jakarta yang rawan dan sering terjadi kebakaran terima kasih pertanyaannya banyak banget ya silap terima kasih pertanyaannya pertama kosmologi mingka ini kalau dijelaskan secara ini bisa jadi satu sesi kuliah sendiri lagi jadi apa namanya mungkin ini aja singkat aja sebenarnya kosmologi di Jepang itu ini ada sangat terat kait kosmologi itu kadang terat kaitannya dengan kepercayaan kalau di Indonesia misalnya ada kayak dunia tengah bawah atas atas itu biasanya Tuhan dan sebagainya bawah itu kadang dikategorikan sebagai tempat-tempat yang buruk di Jepang sendiri pemahaman sebagai pemahaman kosmologi itu untuk saat ini tidak terlalu banyak digunakan dulu mungkin iya tapi untuk projek-projek tentu of course untuk projek yang tadi disebut itu tidak terlalu tidak menjadi hal yang utama lagi mereka mempertahankan hanya karena nilai value historisnya tapi kosmologi Minka kalau Minka itu sendiri strukturnya sebenarnya hampir sama kayak di Indonesia Minka Jepang itu rumah apa istilahnya rumah panggung dan ada area tengah tempat orang-orang tinggal lalu juga ada atap atap itu biasanya diminka untuk menyimpan bahan makanan dan di bawah di bawah itu kalau di Indonesia biasanya dipakai untuk memelihara hewan ternak ayam babi dan sebagainya kalau di Sumba tapi kalau di Jepang Jepang sepertinya lebih ke mengandalkan fungsional secara ininya sih Jepang itu negara yang empat musim ada musim panas ada tapi juga ada musim dinginnya juga sehingga Minka itu lebih ke merespon sebagai respon dari manusia terhadap perubahan musim itu di rumah panggung karena supaya kalau musim dingin dinginnya dari tanah itu nggak langsung transfer ke lantai kalau musim panas juga di bawah sebagai area angin bisa lewat di bawah sehingga sirkulasi udaranya baik jadi mereka tidak terlalu mengutamakan apa namanya fungsi-fungsi kosmologinya tapi ada area tertentu di rumah yang memang dikhususkan untuk area kami saman itu juga ada untuk pertanyaan yang nomor dua banyak menggunakan material kayu bambu jerami kertas dan sutera ya ini gimana bisa diterapkan di nah ini sebenarnya ini mungkin ada kaitannya dengan tata kotanya Jepang itu tata kotanya sangat memperhatikan betul Jepang itu negara yang banyak sekali bencana gempa typhoon tsunami sehingga potensi kebakaran kalau nggak dimitigasi secara baik dia potensinya sangat besar risikonya sehingga tata kotanya itu banyak yang mereka belajar dari sejarah pengalaman pengalaman sejarah misalnya di di Sapporo itu Sapporo dulu pernah terjadi kebakaran yang sangat besar saya kurang ingat di tahun berapa tapi efeknya adalah tata kotanya jadi berubah di Sapporo itu di antara blok-blok perkotaannya itu selalu ada jalanan besar yang antara jalanan besar antara jalan besar atau taman jadi selalu diseling selang-seling seperti itu sehingga kalau misalnya ada kebakaran yang pertama kebakarannya bisa dengan mudah terkontrol nggak gampang menyebar terus mobil-mobil pemadam juga gampang untuk datang respons dan itu regulasi-regulasi yang kaitannya dengan mitigasi bencana itu ada banyak banget di Jepang ini kalau teman-teman perhatiin antar bangunan di Jepang itu nggak ada yang nempel di Indonesia mungkin nempel ya dinding rumah dengan tetangga itu nempel di Jepang itu nggak boleh itu harus ada jarak kayak gitu jadi sebenarnya kalau misalnya gimana caranya diterapkan di Jakarta proyek-proyek kontemporer di Jepang itu nggak bisa dilihat hanya fokus di satu proyek itu aja tapi harus dilihat dari skala apa kotanya kotanya kebetulan ya memang mendukung untuk bisa dibikin seperti itu nah Jakarta sendiri PR-nya mungkin masih banyak kalau nggak harus selalu kalau menurut saya sih nggak harus selalu Jakarta kayak Jepang itu nggak harus selalu seperti itu sih ada nilai-nilai menariknya sendiri di Indonesia yang bisa jadi begitu mana Taki sudah puas jawabannya sudah terjawab sudah cukup terima kasih Pak ya Pak Joseph mau menanggapi ya ini sepertinya Pak Joseph tadi yang katakan mengenai kosmologi tadi ya kosmologi itu kajian-kajian berada di wilayah humaniora di bawah kebudayaan karena itu studi-studi arsitektur tradisional mesti nyebut-nyebut kosmologi karena studi kebudayaan di arsitektur sendiri kalau kita baca bukunya di kucing itu ya Francis D. Kajeng architecture form space and order yang terakhir itu order di arsitektur itu namanya architectural order di kebudayaan itu namanya kosmologi jadi kosmologi itu kalau di arsitektur menjadi architectural order atau tatanan dan memang kalau yang di arsitektur lebih dari tatanan yang berkaitan dengan kekosmosan atau kebagian tiga itu masih banyak lagi tatanan yang lain tapi kalau kita sudah pikir sebagai tatanan yaudah di arsitektur ada tatanannya ya ikutin aja jadi bukan bukan kesetiaan kita kepada kebudayaan bukan tapi karena kesetiaan kita kepada arsitektur akhirnya itu tambahan saya terima kasih terima kasih Pak Joseph apa namanya pencerahannya kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Bu Anissa Bu Anissa mungkin bisa langsung bertanya sendiri langsung tayang on cam silahkan Bu Anissa ya terima kasih Bu Ari saya suruh nanya sendiri sama Pak Mirza ya Pak Mirza menarik sekali tadi pemaparannya ya karena sebenarnya penasaran juga tadi tentang arsitektur tradisional dan vernacular gitu ya karena kalau di Indonesia itu kan tradisional itu selalu dimasukkan ya tradisional itu dimasukkan dalam vernacular tapi vernacular tidak selalu tradisional begitu kan ya yang ingin saya tanyakan kalau tadi vernacular tradisional sudah sama Pak Jospe sudah tuntas ya tentang bangunan yang ada di Jepang ya Pak ya tadi itu kan sempat Bapak menceritakan bahwa ketika ada rumah-rumah berapa tadi 23 gitu ya dipindah tempat kemudian dari situ ada edukasinya ya kalau saya melihat ya dipelajari strukturnya didokumentasikan dan lain sebagainya nah ini saya ingin tahu bagaimana ya mungkin entah pemerintahnya ataupun pihak yang bertanggung jawab terhadap pemindahan itu bisa meng-encourage gitu orang untuk kemudian mau senang belajar dengan hal-hal seperti itu ya jadi ketertarikan orang Jepang itu bagaimana bisa kemudian muncul dengan adanya itu tadi ya mulai dari pemindahan kemudian mereka mengikuti bahkan sampai apa tadi diceritakan ketika penggantian ya atap dan termasuk juga kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya itu yang saya ingin tahu bagaimana supaya orang itu kemudian tertarik gitu ya tertarik untuk ikut serta sehingga dari situ mereka kan bisa belajar dan apa itu menjadi satu hal yang diketahui oleh banyak orang gitu ya nah kemudian pertanyaan saya yang kedua ini sebenarnya agak nyerempek dengan tadi ya sudah ada yang sudah bertanya juga tentang bangunan-bangunan yang dicontohkan tadi ya ada rumahnya nenek nenek nelayan ada siapa begitu ya itu apakah apakah rumah itu harus kemudian ada nilai historisnya dulu atau atau boleh saja misalnya kita mengajukan diri gitu ya bahwa ini rumah sudah tua begitu ya kita mengajukan untuk kemudian apa ya dibuat ya seperti adaptive reuse seperti itu ya itu pertanyaan saya yang kedua kemudian sebenarnya saya ingin sedikit bertanya tentang arsitektur sumba kalau boleh tapi tadi pertanyaannya sudah ditutup sama Bu Ari boleh enggak Bu Ari onggol-onggol sekali karena disini banyak mahasiswa mata kuliah arsitektur tradisional Indonesia juga yang mempelajari tentang arsitektur sumba ya Pak jadi kan kalau kita melihat di pulau sumba itu kan tadi ya rumah tradisionalnya yang sangat terkait sekali dengan adanya marapu ya sebelum Kristen masuk ya jadi pernah saya baca bahwa marapu itu bahkan dianggap sebagai bagian dari keluarga sehingga dia mempunyai satu tempat sendiri di dalam rumah ya seperti itu nah kemudian sejak adanya masuk katakanlah agama apa agama Kristen mungkin ya kemudian tadi dijelaskan perapian yang tadinya di apa kaitkan dengan marapu itu kemudian berpindah gitu ya tidak kemudian harus ada di situ tetapi tidak perlu tetap ada selain itu apa ada perubahan yang lain lagi Pak dari segitata ruang dari segitata ruangnya karena itu tadi ya karena perubahan di luar arsitektur ya kalau itu ya di luar arsitektur tetapi apakah ada perubahan-perubahan lain yang mempengaruhi penataan ruang dalam rumah Sumba saat ini ya terima kasih Pak Mirza terima kasih Bu Ari ya terima kasih Ibu Anissa terima kasih ya pertanyaannya menarik satu persatu dulu tentang kertarikan orang Jepang dalam mempelajari hal-hal yang sifatnya pengetahuan tradisional ini sebenarnya mengakar sangat jauh di sistem pendidikan mereka jadi sekolah-sekolah mereka dari SD itu SD itu biasanya setiap tahun selalu ada proyek namanya di dalam bahasa Jepang itu namanya Enshoku jadi kayak jalan-jalan study tour kali ya study tour nah study tour itu setiap tahun selalu dilaksanakan dan ke berbagai tempat tapi biasanya ke tempat-tempat dimana anak-anak itu bisa belajar museum terutama jadi dan itu terjadi di seluruh sekolah di Jepang sekolah manapun itu pasti ada Enshoku itu jadi mereka emang dari kecil dari usia muda sudah sangat dibiasakan untuk datang ke tempat-tempat yang menarik seperti museum-museum salah satunya ya ketika saya datang ke apa mingkain itu open air museum itu dia ya ada ada seberombolan anak-anak kecil anak-anak SD yang digait sama sensei-nya sama gurunya untuk belajar di situ nah lalu kemudian itu gak hanya terjadi satu arah tapi juga dua arah dari pihak museum juga bikin banyak workshop-workshop yang menarik gak hanya workshop yang dilakukan museum itu gak hanya kalau misalnya atapnya harus diganti karena ganti atap kan cuma lima tahun lima tahun sekali intervalnya gak banyak tapi juga ada workshop-workshop kayak bagaimana sih dulu orang orang yang orang zaman dulu itu memasak di tunggu perapian itu seperti apa workshop masak di perapian dan itu publikasinya gencar dipublikasikan ke sekolah-sekolah ke universitas jadi kalau kita kalau saya jalan-jalan di universitas itu banyak sekali di mading pengumuman seperti itu ada workshop A, B, C, D dari museum jadi sebenarnya orang Jepang yang tertarik karena memang sistem di sekitarnya mendukung untuk sangat mudah kalau bisa mau ikut project-project seperti itu dan gak harus orang yang misalnya ganti atap itu harus orang yang backgroundnya arsitek atau sipil itu gak orang umum itu bisa diajarkan dengan sangat gampang kemudian pertanyaan kedua tentang adaptive use adaptive use sebenarnya negosiasinya balik lagi tergantung antara klien dengan arsiteknya apa namanya tapi biasanya cenderung dari arsiteknya yang melihat karena kadang klien gak yang bukan arsitek mungkin gak paham kalau sebenarnya ini itu menarik kalau dipertahankan mereka maunya bangunan baru tapi misalnya saya mau bikin cafe ada bagian dari rumah yang pengen jadiin cafe seperti cafe yang tadi contohnya itu apa namanya keinginan untuk adaptive use mungkin mungkin bisa dibilang ada keinginan utama dari klien tapi apakah soal ada bangunan lama yang dipertahankan atau enggak itu tergantung si arsiteknya apakah melihat ada yang menarik untuk dipertahankan atau tidak dari situ tapi saya melihat arsitek Jepang itu kebanyakan cenderung mereka itu sangat kuat mempertahankan nilai Jepangnya nilai tradisional kalau ada yang menarik sesedikit apapun dipertahankan lalu kemudian tentang Sumba perubahan di rumah Sumba itu memang faktor agama itu cukup besar merubah tatanan di Sumba tungku jadi hilang dan tiba-tiba ada dapur di luar tapi fungsi-fungsi lain dari segi tata ruang itu yang menariknya adalah kemudian si tungku yang sekarang itu jadi apa nih yang di dalam di ruang tengah ternyata mereka di saat pindah agama ke Kristen pun mereka menaruh ornamen-ornamen keagamannya di di ruang tengah itu di empat pilar utama itu mereka menaruh ada salib kadang mereka menggantungkan poster Yesus di situ dan mereka juga mengadakan ibadah sekeluarga mereka ibadahnya ceramah itu juga di ruang tengah duduknya di situ nyanyi-nyanyi di situ jadi mungkin secara apa ya nilai merapunya hilang tapi diganti masuk agama Kristen nilai agama Kristen masuk di situ untuk ruang-ruang lainnya mereka cenderung membuat perubahan dengan lebih luasa kalau rumah yang sembahyang tradisional kan biasanya ada banyak level di sekitar tungku itu terus di sekeliling rumah juga ada apa ya semacam mungkin kita nyebutnya teras kali ya di situ ada area yang di dalam rumah yang yang tadinya gak ada dinding tapi karena ada anggota baru misalnya ada anaknya udah mulai besar terus anaknya juga yang tadinya mereka sebenarnya fine-fine aja tidur di ruang yang saling terbuka gitu tapi mendadak ada kebutuhan tradisi kemudian dibikinkan dinding jadi ruangnya dibagi-bagi ruang dalamnya atau ketika anaknya menikah kemudian ada keluarga anggota keluarga lain yang masuk ke rumah tersebut yang area yang tadinya koridor di luar itu ditutup jadi kamar baru lagi jadi lebih sangat apa ya sangat bebas adaptasi dari segitata ruangnya begitu nanti bu anisa gimana bu anisa sudah cukup jelas ya sangat jelas penjelasannya terima kasih pak mirza ya terakhir pertanyaan terakhir tapi saya baca kok sepertinya sudah ditanyakan bu anisa tadi kintan mana kintan kintan ada halo kintan kintan masih ada iya bu oke bisa on cam bisa on cam enggak ini pertanyaanmu sebenarnya sudah ditanyakan bu anisa ya tentang apakah dalam adaptif reuse harus dilakukan hanya pada bangunan yang memiliki nilai historis atau sejarahnya selain itu aspek apa saja yang dijadikan acuan bangunan itu layak untuk dilakukan adaptif reuse gimana mas mirza udah terjawab ya sebenarnya tadi kan ya tadi sebenarnya udah lumayan terjawab sih mungkin ya aspek apa saja yang dijadikan acuan bangunan layak dilakukan adaptif reuse mungkin ini maksudnya tapi sebenarnya mirip-mirip sih jawabannya layak atau enggak gini kebanyakan proyek-proyek baru di Jepang itu proyek-proyek arsitektur di Jepang itu sifatnya renovasi dan renovasinya itu renovasi interior sangat sedikit proyek baru bangunan baru yang misalnya ada tanah kosong lalu dibangun karena ya faktor faktornya macam-macam karena utamanya sebenarnya lebih ke penduduknya sangat berkurang sekarang jadi penduduknya sangat berkurang sementara banyak sekali bangunan-bangunan yang mulai kosong terbengkalai jadi sementara untuk membongkar bangunan itu sangat mahal biayanya jadi ya sudah akhirnya banyak arsitektur yang proyeknya mengambil proyek itu akhirnya banyak klien yang lebih ke ya sudah membeli bangunan dengan harga yang murah tapi karena bongkarnya kalau bongkar total itu susah jadi ya sudah di renovasi dalamnya makanya kebanyakan jatuhnya jadi seperti adaptif tapi tergantung balik lagi kadang bangunan itu ada yang layak atau enggaknya itu lebih ke ini apa apakah materialnya itu ada bangunan yang materialnya sudah propos hancur banget parah lapuk itu jelas tidak dipertahankan tapi kalau ada bagian-bagian rumah yang ini tiangnya masih kuat nih masih oke itu biasanya dipertahankan selain untuk mengurangi cost juga tapi juga untuk nilai historisnya jadi secara tidak langsung terjaga juga oke kita sudah terjawab jadi kalau teman-teman nanti suatu saat ada yang kerja di ASTEC ASTEC Jepang Biro Jepang itu kebanyakan proyeknya nanti renovasi interior bukan bikin baru bukan bikin baru kecuali yang kecuali yang star kit kayak Tado Ando harus bikin masterpiece kalau mereka ya harus bikin masterpiece oke saya kira sudah cukup ya diskusi tanya jawab kita sudah cukup Intan sudah sudah cukup terima kasih ini sampai waktunya melewati batas waktu nih Mas Mirza jadi sampai sudah kedengeran azan asar kita belum selesai juga karena mungkin memang menarik ya topik hari ini diskusinya juga menghangat ada Pak ada Prof Jospri juga jadi tambah hangat diskusinya oke terima kasih Mas Mirza atas kedatangannya selamat datang lagi ke Jakarta terima kasih terima kasih juga untuk Prof Yosef saya jadi belajar lagi diingatkan untuk terus belajar oke terima kasih atas kedatangannya terima kasih Prof Jospri jangan bosen ya Prof kalau saya WA untuk hadir kok mau ingat sama aku kan dimintain terus Mbak Yu Mbak Yu kalau udah Mbak Yu Mbak Yu apa lagi oke next step mungkin Prof Jospri yang harus jadi narasumber ya oh terima kasih Mas Mirza terima kasih semuanya untuk kehadirannya hari ini saya kembalikan ke Bu Fitri terima kasih Bu Ari dan terutama untuk Mirza saya memang gilirnya Mas aja lah masih sepantaran jangan-jangan lebih mudah juga oke gilirnya Mas aja jadi gak jauh dari Kayo ya menarik menarik sekali ya karena Jepang juga satu tujuan hidup tujuan jalan-jalan kita ya Bu Ari dulu bahas sudek itu benar-benar pengen banget ke Jepang dan sudah dibawa jalan-jalan virtual sementara oleh Mas Mirza sekaligus diceritakan bagaimana tentang nilai vernacular aspektur-aspektur kontemporer di sana dan mudah-mudahan semua yang disampaikan bisa bermanfaat tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk kami para dosen juga semakin terbuka gitu awasannya apalagi ada tambahan-tambahan dari Prof. Jospri dari Ibu Anissa dari semuanya yang bertanya tadi nah ini yang mungkin ditunggu ya sama rekan-rekan semua sama peserta ada pengumuman pengumuman tiga penanyaan terbaik ini tadi saya sudah chat oleh Pak Sepli jadi ada Iswan ada Taki dan juga Kintan saya kasih reaction dulu biar rame jadi untuk mahasiswa tersebut silahkan kontak Bu Fintan nanti akan ada some prizes waiting for you ya mudah-mudahan bermanfaat dan berkah juga nah sebelum kita tutup acara hari ini saya mohon partisipasinya untuk semua menyalakan ini ya menyalakan video saya akan ambil screenshot supaya nanti bisa dikompilasikan ke media sosial gitu oke kita lihat ini di depan baru ada saya dan Pak Mirza mungkin Pak Sepli bisa dibantu untuk beberapa orang nanti setelah itu baru seluruh pesertanya gitu Pak Sepli sekaligus kan penutup kuliah umum biar rame untuk yang lain silahkan dibuka anak-anak disisirin dulu rambutnya jilbabnya dibenerin ya kan selamat ya Bu Mira terima kasih sudah beberapa kali datang juga hai Mira oke di tampilan Bu Fitri diubah ke galeri dulu Bu nanti bisa tampil diubah ke galeri dulu oke sudah itu yang lain gak usah dipintra rame-rame ya Pak Sepli segaligus aja ya oke kita screenshot mulai dari halaman pertama senyum kamera satu dua tiga oke wah Prof Jospri lihat kamera nih ini bisa diulang lagi mau ke Prof satu dua tiga satu siit oke tertangkap layar pertama kita lanjut ke layar kedua wah pada malu-malu nih layar keduanya zero yang nyala ini oke gak apa-apa kita tetap screenshot lalu screen ketiga sepertinya ada beberapa mahasiswa dari tadi saya juga mengundang beberapa mahasiswa dari UNISA ya ada dari UNSIK juga ya Wonosobo datang juga dari Wonosobo ada yang dari UNISA juga Bu itu jadi alhamdulillah PT ini ya apa namanya rekan-rekan gitu institusi lainnya terakhir yang speaker oke satu dua terakhir rame oke sudah semakin sore mungkin tidak perlu berlama-lama terima kasih sekali Mas Mirza terima kasih semua tamu yang datang Mira Prof Jostri terus mahasiswa dari luar juga ya dan terutama anak ya mahasiswa sektor UMJ 2021 telah hampir berakhir kuliah umumnya juga sudah berakhir nanti akan banyak narasumber-narasumber lain di tahun 2022 yang penting adalah jaga kesehatan tetap belajar ya tetap semangat saya akhiri di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih pak saya pelik mas Monique oke terima kasih bapak ibu sering mati lampu ada lagi dosen-dosen arsitektur yang dokumentasi terakhir semester ini ajang foto-foto ya dokumentasi apa foto-foto di di zoom bu pesan khusus ya kasih link ke alamat email saya kalau mau tanya-tanya lebih lanjut siap kayaknya 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 ada yang banting setir nggak jadi ke Korea mau ke Jepang iya etak jernya lebih susah lagi etak pindah destinasi nanti banting setir lagi balik ke ITS sama Prof. Jospri lagi kalau itu saya dukung S1 S2 di ITS S3 nya ITS juga aduh bosen iya Prof. Jospri udah nggak di ITS di para hiangan aku disana sekarang lebih dekat lebih dekat di Bandung Pak Prof. Jospri di Bandung sekarang loh kayak ngerti ya aku kayak ngerti iya tak tulen ah kapan-kapan pas Mirza salam untuk ibu tak tulen loh ya oh iya 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 kok dulu diajar bu iya iya enggak sih enggak sih bukan anak mu cuman pernah jadi kulen harus oke saya izin lift lift bapak ibu semua sehat-sehat assalamualaikum lift lift pergi pamit saya tadi mau nanya sama Prof Prof Josef takut dimarahin saya soalnya kosmologi kosmologi nanti enggak arsitektural ya soalnya kalau dibahasan enggak tahu yang masih kebawa dulu kan kita punya mata kuliahnya sejarah arsitektur yaitu bahasanya masih ada kosmologi kosmologian itu masih ada jamannya sudah berubah tapi sekolah enggak mau berubah makanya update update ilmu biar makanya mata kuliahnya sekarang kita bukan sejarah arsitektur lagi sudah diganti masa depan Prof Josef mesti jadi narasumber oke alah pancet saya hadir kalau pancet saya opok saya kefens loh kalau Prof Josef jadi pengisi saya hadir nanti iya silahkan kalau saya masih dikasih hidup sama Allah aku itu sudah 7 loh kepala itu kalau masih ada kesempatan ayo perlu tandeman kalau Pak Sumur kalau Pak Sumur ya Kak Wania aku iya karena kalau Pak Sumur itu urusannya paraan itu berarti beda jurusan ya Prof ya oke aku tak izin pergi pergi ya yuk saya juga izin pergi terima kasih sudah diundang jadi berbicara kasih Mer kasih